1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, Ditulis oleh Ulama Syiah yang terkenal kontroversial Film The Lady of Heaven ditulis oleh Ulama Syiah asal Kuwait, C. Yasir Al-Habib Yasir Al-Habib sejak lama dikenal memiliki rekam jejak kontroversial yang berhubungan dengan Islam Ulama ini pernah diberitakan menghina sahabat Nabi, serta menyebut istri Nabi Muhammad, Aisyah, sebagai musuh Tuhan Yasir pernah ditangkap polisi dan dipenjara, sebelum akhirnya mendapat suaka di Inggris dan memulai aktivitas keagamaan dan politiknya Seperti mendirikan Masjid Al-Muhassin dan mendirikan saluran TV Fadak Ia juga merupakan kepala organisasi Hodam Al-Mahdi yang berbasis di London 3, Mendapat kecaman dari umat Islam di berbagai negara Demonstrasi memprotes film tersebut terjadi di luar bioskop di Bradford, Leeds, Sheffield, Bolton, Blackburn, Birmingham, dan London Timur 120 ribu orang juga telah menandatangani petisi untuk menarik film ini dari seluruh bioskop di Inggris Akhirnya film tersebut harus membatalkan penayangannya Tak hanya itu, negara Mesir, Pakistan, Iran, dan Irak juga telah mengeluarkan larangan untuk tidak menayangkan film The Lady of Heaven di negara mereka Berita terakhir menyebut Maroko telah mengeluarkan larangan serupa terkait film tersebut 4, Dianggap menistakan agama dan nabi Dari semua negara yang melarang penayangan film The Lady of Heaven Mengungkap alasan mereka adalah karena film tentang putri Nabi Muhammad itu dianggap menistakan agama Islam Keputusan ini datang beberapa jam setelah Dewan Ulama Tertinggi Maroko Otoritas Keagamaan Tertinggi Kerajaan Maroko Dengan tegas mengutuk film tersebut Para Dewan Ulama menganggap film tersebut sebagai pemalsuan dahsyat dari fakta-fakta yang ada dalam sejarah Islam Selain itu, salah satu dari banyak masalah dengan film ini adalah penggambaran nabi-nabi Islam Meskipun tidak ada aktor yang memainkan peran Nabi Muhammad atau Fatimah Film ini telah menyebabkan kehebohan di kalangan komunitas muslim Yang memandang rendah dan dalam banyak kasus menganggap penggambaran visual nabi sebagai penghujatan Ada juga kritik besar-besaran terhadap film tersebut karena penggambaran beberapa karakter lain Termasuk sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar bin Al-Hattab, halifah pertama Islam 5, Timbulkan aksi protes yang berujung pada pemecatan imam muslim Aksi protes terkait film tersebut juga berujung pada pemecatan seorang imam muslim, Corey Asim, dari jabatan penasihat pemerintah Ia dianggap memancing gelombang protes terhadap film mengenai anak Nabi Muhammad Setelah melontarkan komentar pedas terhadap film The Lady of Heaven yang dia katakan merupakan bentuk penistaan Itulah fakta-fakta mengenai film The Lady of Heaven Demikian pembahasan kali ini, tulis pendapatmu mengenai film ini di kolom komentar Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe channel nonton bareng